Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel akang capoy baik kali ini kita akan membuat tutorial cara untuk merubah atau mengganti akun Google di aplikasi Chrome pada PC atau laptop atau berupa komputer cara menggantinya yaitu sangat mudah sebelum itu kita beritahu dulu caranya agar tidak seperti ini yang pertama yang salah itu biasanya orang langsung ke sini nah itu enggak bisa karena itu guys itu untuk tamu atau cuma misalkan kita minjem laptop temen kita Nah itu dia baru pakai gitu tapi kalau untuk laptop kita sendiri untuk masukin akun bukan seperti itu kemudian yang kedua yang kesalahannya biasanya itu langsung ada tanda add dia add nah disini klik ada itu tuh nggak bisa Hai nggak bisa untuk browsing guys ya atau yang ini pun bukan juga nah itu tanda add atau tambah itu hanya untuk karakter atau user bukan berupa akun Google misalkan kalau misalkan buat tugas sekolah kita harus menggunakan akun Google yang terdaftar atau Gmail yang terdaftar akun yang terdaftar jadi bukan seperti ini ya kalau ini cuman user jadi nggak bisa disinkronkan pada akun Google Google contohnya seperti ini ini buat user ya to make your own own kayak kayak apa sih eh pendiri atau pembuat tuh tampilannya juga beda ya kalau lihat tuh dan ini juga logo dari aplikasi Chrome nya terpisah tuh bukan pada aplikasi resminya kalau yang serius yang ini kan user nih sekarang kita buka itu bukan Chrome yang aslinya atau aplikasi Chrome pada aslinya kita buka jadi buk nggak bisa menggunakan akun Google cara yang benar seperti apa baik kita langsung contohkan kita klik lagi tanda orang kemudian kita pilih setting Google Chrome nah ini ada klik titik tiga di usernya sorry kepencet kita ulang lagi nah disini di order kita klik titik tiga kemudian kita remove atau hapus ya langsung terhapus nah ini dia data-data penulisannya kosong karena tadi baru bikin ya sudah kita hapus langsung kita ek nah sekarang kita masukkan akun Google yang kita inginkan di aplikasi Chrome pada PC atau laptop nah ini dia kita klik saja logo orangnya kemudian kita pilih sinkron nih crown on sinkron kalau misalkan belum pertama buka itu langsung begini ya kecuali di dalamnya ada akun itu beda lagi caranya ini kalau yang kosong akun jadi langsung prun-on sinkron kemudian diperintahkan untuk memasukkan akun Google atau Gmail kita juga ya langsung masukkan saja kita pakai akunnya ketik maaf karena bersifat sensitif kita tutup ya setelah itu kita klik eh kita klik kita ketik gmail.com kemudian setelah sudah langsung klik berikutnya untuk memasukkan sandi pada password atau sandi pada akun Google kita masukkan kemudian berikutnya setelah selesai ya langsung disini sudah turn on sinkron klik yes biar sinkron semua dengan akun Google kita nah caranya mudah bukan nah kalau misalkan sudah seperti ini kita coba cara menggantinya langsung saja kita coba cara menggantinya agar tidak banyak pertanyaan dibawah waktu pencapai bikin aplikasi di HP itu banyak pertanyaan ya setelah itu eh setelah itu setelah ini kita mau ganti akun Google nya caranya mudah untuk ganti akun Google nya tadi kita titik logo dari Chrome kita kemudian ini untuk eh aplikasinya ya ada history ada apa namanya Maps ini akun Google kita yang bar yang sudah dimasukkan kemudian kita klik gambar orang-orang dan turn on sinkron atau setting kemudian ya setelah itu kita klik sinkron Nah itu dia caranya untuk mengganti akun Google atau Gmail pada Chrome di PC ini terpilih emailnya yang sudah pernah masuk di Chrome ini itu tinggal kita pilih mana yang kita mau ganti atau tambahkan ya itu bawahnya ada tambahkan tambahkan akun ya kemudian kita pilih eh akun yang kita inginkan ini akun contoh ya nggak papa nggak akan capai tutup karena ini hanya akun percobaan setelah itu kita langsung masukkan passwordnya dan langsung klik berikutnya itu tadi password-password yang telah tersimpan ya di Chrome jadi agak jabu isi tutupin karena bersifat sensitif ini dia kita ketik eh passwordnya kemudian langsung klik berikutnya kita tunggu sampai selesai processing ya ini dia sudah terhubung kompirmasi langsung saja kalau akunnya tidak menggunakan verifikasi dua langkah itu langsung mudah tapi kalau menggunakan verifikasi dua langkah itu harus di klik yes pada HP yang ada akun tersebut untuk cara verifikasi dua langkah menggunakan itu mengaktifkan verifikasi dua langkah untuk mencegah terjadinya pembukulan akun itu ada di list atau playlist akan capui lagi yaitu akun Google playlistnya ada di akun Google tulisannya baik ini dia sudah masuk kemudian kita coba ganti lagi ada metode lainnya lagi itu harus logout terlebih dahulu nah gitu kalau misalkan tadi yang tadi nggak ada logout yang sekarang ada logout jadi nggak usah bingung semuanya sudah kita terangkan di video ini ya kalau logout ya udah langsung logout kemudian kita pilih akun yang akan kita masukkan kembali yang capui akan memasukkan akun akan capui yang tadi ya di ek dulu ini salah salah pencet maaf nah kita kembali yang tadi dan kita pilih akun yang kita inginkan mengganti akun yang tadi ini aku capui akunnya akan dimasukkan lagi kemudian klik Sandi ketik Sandi itu maksud kami kemudian berikutnya ya setelah berikutnya langsung masuk akun kita di aplikasi Google pada laptop atau komputer baik cukup sekian tutorial dari akang capui ini dia sudah masuk jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk support channel ini dan jangan lupa untuk share ke teman dan kerabat family atau yang lainnya sekian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh Sampai jumpa lagi eh ya 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 Terima kasih.